dekat-dekat sekalian modus dari PT Naila ini juga merekrut tokoh agama yang memiliki pengikut yang banyak kemudian memasang fotonya dalam brosho sehingga jemaah banyak ikut ke dalam travel ini dan kebetulan korbannya ada ini tokoh agamanya ini juga menjadi korban jadi jadi seolah-olah di entras tapi dia korban juga kemudian tersangka juga agar tidak ketahuan bahwa yang bersangkutan ini juga pernah melakukan modus yang sama ataupun residitis yang bersangkutan mengganti namanya yaitu mafud abullah menjadi Abi Hafiz al-Makdizi kemudian juga yang bersangkutan membeli PT Naila Syafah wisata mandiri ini agar tidak ketahuan karena sebelumnya yang bersangkutan punya PT lagi yang lain yang merupakan sudah ditindak pada tahun 2016 oleh Polda Bintu Jaya PT Naila Syafah wisata mandiri namun disini rekan-rekan sekalian tetap di bawah kendali tersangka makhud dan istrinya indikasinya apa ternyata spesimen daripada empat terkening banknya itu masih atas nama istrinya jadi dalam kendali yang bersangkutan bukan direkturnya kemudian rekan-rekan sekalian yang bersangkutan juga melakukan booking tiket tiga juta per empat tapi tidak ada pelunasan termasuk hotel-hotel di sekutaran Bandara tempat jamah-jamah ini yang tidak jadi berangkat atau terpilih diberangkat itu banyak tidak dibayar juga oleh kelompok ini oleh karanya rakan-rakan sekalian Polda Bintu Jaya bertekad kita akan memberikan efek deterus efek jerat kepada para pelaku-pelaku ini karena sekali lagi yang bersangkutan ini adalah presidifis ternyata masih tidak mengulangi ini hanya dihukum 8 bulan yang pertama kami akan terapkan pasal 486 perulangan tidak pidana kemudian yang kedua kita akan memberi efek deterus karena terhadap konstruksi part saya yang ada ini melanggar undang-undang kita kerja dimana ancaman maksimal adalah 10 tahun dan juga denda 10 miliar dan ini ilpi sangat banyak ya ini merupakan bagian daripada ibadah juga kita karena banyak dirugikan rakan-rakan sekalian para jemaah tuh banyak dirugikan adik kembaksu yang 5 tahun apa namanya mengumpulkan uang tapi di korban berikuwa ada yang lebih menjadikan lagi dari kemenang nanti akan menyampaikan sangat menyedihkan dimana korbannya ini kita perlu berhatiin lagi oleh karanya kita akan memberikan efek deterus dari sindikasi dari kelompok ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati